Jogja ini kan salah satu kota di Indonesia yang paling banyak bank sampahnya Jadi kalau udah bilang Jogja itu ibu kota bank sampah Tapi secara ironis kita masih banyak krisis sampahnya juga gitu kan Kenapa ya gitu Jangan-jangan karena selama ini cara kita menanggulangi sampah Itu masih melihatnya hanya bagaimana mengurangi sampah Tapi tidak melihat ini sebagai upaya untuk tadi mengganti sistem ekonominya gitu Yang kita pikirin cuma mengurangi sampah tapi kita gak mikirin gimana Packaging dari barang-barang yang mau dijual itu bisa dikurangi gitu ya Atau bagaimana kita bisa reuse, bagaimana kita bisa rethink gitu ya Nah itu yang menurutku masih belum ada tapi ada potensi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat ngalir? Senang berjumpa kembali dengan sobat-sobat ngalir semuanya Di sini kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih Membahas sesuatu yang Suatu konsep dalam ekonomi yang cukup baru Yang ini mengubah pola pikir kita terhadap aktivitas ekonomi yang berjalan saat ini Karena kita bisa melihat bahwa ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan kita Tidak bisa terlepas dari tidak hanya dari sektor ekonomi Tetapi juga lingkungan yang kita tinggali saat ini Untuk itu hari ini kita akan ditemani dengan Mbak Nana Mbak Suci Lestari Yuwana Beliau adalah dosen di hubungan internasional UGM Beliau saat ini juga PhD candidate di Copernicus Institute of Sustainable Development Di Utrecht University Netherlands Benar ya Mbak ya Utrecht? Iya ya Utrecht Selamat datang Mbak Nana Terima kasih Gimana kabarnya? Alhamdulillah senang banget bisa diundang di podcast Ngalir ini ya Iya terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu disini Dan berdiskusi dengan Sobat Ngalir Saat ini kita berdiskusi terkait dengan potensi dan tantangan ekonomi sirkular di Indonesia Oke Mbak Nana sebelum kita diskusi lebih lanjut nih Terkait dengan ekonomi sirkular di Indonesia Mbak Nana apa bisa dibantu nih menjelaskan ekonomi sirkular itu apa sih? Oke Terima kasih banyak Mas Enggar Saya kira konsep ekonomi sirkular itu bukan hal yang baru ya yang dibahas di Indonesia Kita udah banyak sekali membahas ini dari mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu Kita udah bahas ekonomi sirkular dan definisinya aja ada banyak banget gitu Kalau ada artikel yang ditulis oleh kolega saya di Utreh Dia mengumpulkan sekitar 114 definisi dari ekonomi sirkular jadi banyak banget Tapi mungkin kalau boleh disederhanakan apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sirkular Itu adalah sistem ekonomi yang mencoba untuk menggunakan prinsip cradle to cradle begitu Atau prinsip yang sifatnya dari proses ekstraksi sampai proses pembuangan itu semuanya menjadi satu sistem yang sifatnya sirkular Nah kalau boleh dibilang awal mula kenapa muncul ide ini karena selama ini cara kita belajar ekonomi itu secara tradisional Itu kan masih didominasi oleh pemikiran ekonomi yang linier Kalau dulu kan mungkin di sekolah kita belajar ekonomi itu adalah dari proses ekstraksi ke produksi ke distribusi ke konsumsi Terus ke disposal atau pembuangan dan seolah-olah pembuangan itu udah gitu kan Tapi kan kita melihat selama berabad-abad nih semenjak revolusi industri sampai sekarang Kita melihat efek dari pemikiran mindset yang sifatnya ekonomi linier itu jadinya kita melihatnya sekarang ada banyak krisis ya Krisis sampah kita di Jogja itu kan tiap tahun lalu digoreng terus kan dengan krisis sampah gitu Dan selain krisis sampah kita juga melihat secara global ada krisis iklim gitu Sehingga sebenarnya motivasi munculnya gerakan apa ya kalau dibilang kajian-kajian mengenai ekonomi sirkular itu mencoba menjawab Bisa gak ya kita memikirkan alternatif dari sistem ekonomi linier gitu sehingga munculnya ekonomi sirkular ini Wah menarik sekali ya Mbak Nana disini kita bisa melihat berarti ini perlu mendobrak sistem pemikiran ekonomi yang sudah berjalan dari yang ekonomi linier menjadi sirkular yang cradle to cradle tadi Mbak Nana lalu kalau mamanya kita lihat apakah sistem ekonomi sirkular ini sudah dijalankan di Indonesia saat ini Atau paling gak kita bisa melihat nih ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga mulai menjalankan konsep ekonomi sirkular ini Ya nah mungkin ini saya ada cerita menarik ya yang saya mau bagikan ke Mas Enggar Jadi dua tahun lalu tuh saya sempat apa namanya diundang sebagai salah satu pemateri untuk workshop ekonomi sirkular Dan kebetulan itu pesertanya adalah kepala-kepala sekolah di Indonesia gitu ya Dalam workshop namanya IGPA Indonesia Green Principal Award Nah yang menarik ini waktu saya bercerita tadi ya definisi ekonomi sirkular Terus kan mungkin kita kayak dosen saya kasih PPT gitu kan Terus saya kasih contoh di negara misalnya di Jepang, di Belanda seperti apa praktek-praktek ekonomi sirkular Apa prinsip-prinsipnya Nah yang menarik itu adalah komentar awal para kepala sekolah ini mereka mengatakan Loh kalau ini mah saya udah menerapkan sehari-hari di sekolah saya gitu Tapi mereka bilang, oh tapi saya gak tau kalau ini tuh bagian dari ekonomi sirkular ya Nah ini yang menjadi sebenarnya menarik gitu Bahwa selama ini sebenarnya Indonesia kita itu udah biasa saya kira ada beberapa inisiatif yang sudah mempraktekkan ekonomi sirkular Tapi kitanya mungkin belum nyadar gitu Sehingga cara kita melakukan itu yaudah praktek-praktek aja Tapi kita gak melihat ini sebagai sebuah sistem yang menyeluruh gitu Nah kalau misalnya ditanyakan apa sih memang contoh dari praktek-praktek ekonomi sirkular Kita harus kembali dulu dengan apa sih prinsip utama dari ekonomi sirkular gitu ya Dan ini prinsipnya berkembang Yang pertama dulu kita ada namanya prinsip 3R ya yang paling tradisional ya Reuse, recycle gitu kan sama reduce, reduce, reuse, recycle Terus berkembang jadi 5 Ditambah dengan rethink dan repair Jadi gak hanya sampahnya tapi kita juga memikirkan bagaimana mindsetnya bisa berubah Sama repair itu kita memperpanjang usia dari satu barang Terus sekarang berkembang jadi 9 Jadi berkembang terus prinsip R nya dari ekonomi sirkular ini Nah kalau kita ngambil contoh-contoh dari prinsip R ini misalnya Reuse gitu ya Bisa gak kita memikirkan ada meja di sekolah Terus ini udah lama gak dipake Terus tinggal dibersihin, dipoles, mungkin dicat lagi Terus dipake lagi Atau misalnya kayak di sekolah itu Bisa gak daripada kita beli tempat sampah Kenapa kita gak pake lagi gitu ember, cet Yang nanti diwarnai oleh siswa gitu Nanti dipake sebagai tempat sampah Instead of beli gitu Nah ketika dikasih tau contoh-contoh yang sifatnya mundane gitu ya Contoh-contoh yang sifatnya kecil Bisa dipraktekan sehari-hari Kepala sekolah itu langsung Oh kalau ini kan kita udah menerapkan gitu Tapi itu tadi mereka bilang Tapi kami gak nyadar Ini tuh bagian dari ekonomi sirkular ya ternyata Nah dan kalau saya lihat Saya observasi di level nasional Kita juga memang Kalau boleh dibilang gitu ya Kita memang apa ya Banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang sifatnya ekonomi sirkular Di Jogja misalnya Ada bank sampah Jogja ini kan salah satu kota di Indonesia yang paling banyak bank sampahnya Jadi kalau dibilang Jogja tuh ibu kota bank sampah Tapi secara ironis kita masih banyak krisis sampahnya juga gitu kan Kenapa ya gitu Jangan-jangan karena selama ini cara kita menanggulangi sampah Itu masih melihatnya hanya bagaimana mengurangi sampah Tapi tidak melihat ini sebagai upaya untuk tadi mengganti sistem ekonominya gitu Yang kita pikirin cuma mengurangi sampah Tapi kita gak mikirin gimana packaging dari barang-barang yang mau dijual itu bisa dikurangi gitu ya Atau bagaimana kita bisa reuse, bagaimana kita bisa rethink gitu ya Nah itu-itu yang menurutku masih belum ada Tapi ada potensi sebenarnya gitu Potensinya mungkin salah satu yang aku rekomendasiinnya dirujukan gitu ya Kemarin tuh Bapenas Tahun 2021 ada mengeluarkan hasil publikasi mereka penelitian Untuk melihat potensi dari ekonomi sirkular Untuk ekonomi Nah sebenarnya potensinya cukup bagus Misalnya bagaimana ekonomi sirkular itu bisa meningkatkan PDB kita Terus yang kedua yang menurut aku, aku sebagai perempuan gitu ya Merasa ini juga menarik Karena ekonomi sirkular ini berpotensi untuk menambah Sekitar 4,4 juta lapangan pekerjaan baru Dan 75 persennya itu adalah pekerja perempuan Kenapa? Karena sebenarnya isu mengenai ekonomi sirkular ini gak lepas dari pekerjaan rumah tangga Pekerjaan sehari-hari ya isu memilah sampah Lalu mengolah sampah, recycle sampah Atau bahkan isu-isu yang sifatnya tadi ya mengubah packaging Itu sebenarnya kalau boleh dibilang sangat dekat dengan keahlian Dan praktek yang sudah dilakukan oleh perempuan gitu Jadi sebenarnya kalau kita lihat potensi ekonomi sirkular itu besar loh Dan sayang banget kalau kita di Indonesia itu tidak mencoba untuk mengarusutamakan ekonomi sirkular Wah menarik banget ini Ini malah bagus ini berarti kita bisa coba Berarti ekonomi sirkular itu sebenarnya gak jauh-jauh amat sama kehidupan sehari-hari ya Dan itu tidak hanya oh ini hanya bisa dilakukan oleh industri-industri besar seperti itu Yang mana oh mereka bertanggung jawab terhadap daur ulang dari produk-produknya Yang mana mereka perlu mendesain produknya agar mudah untuk di repair Di kalaupun nanti berikutnya sudah tidak bisa digunakan Lebih mudah untuk mendaur ulang memisahkan komponen-komponen di dalamnya seperti itu Tetapi bahkan sampai di level rumah tangga itu bisa kita lakukan ya Dan ini cukup menarik dan memang ya untuk konsep memilah sampah lalu memanage sampah rumah tangga Itu kan memang sudah lama kita sudah dengar di termasuk di Jogja Ya saya sudah apa itu dengar ataupun melihat banyak komunitas-komunitas Yang terkait pengolahan kompos seperti itu Lalu pengolahan sampah-sampah plastik dan lain sebagainya Walaupun ya memang saya setuju ironinya di Jogja Ternyata masih ada krisis sampah seperti itu tadi Oke lalu disini kan bisa nih dilakukan di level sampai bahkan rumah tangga Dan kalau kita lihat salah satu komponen ekonomi Indonesia yang jumlahnya tidak kalah besar Itu kan adalah usaha kecil dan menengah Nah dan kita juga bisa melihat mereka juga berkontribusi aktif Tidak hanya terkait dengan perekonomian tetapi juga tadi seperti yang Manana katakan Packaging untuk produknya lalu distribusinya dan lain sebagainya Kira-kira strategi ekonomi sirkular ini itu yang paling pas diterapkan oleh UMKM itu seperti apa sih Mbak? Ya makasih Mas Enggar Ini sebelumnya mungkin kalau dari sisi kajian Saya memang belum ada yang spesifik bahas UMKM ya Lebih banyaknya ke komunitas dan juga sekolah Tapi mungkin secara prinsip bisa di mungkin disamakan gitu ya tapi dengan degree yang berbeda Tapi kalau melihat UMKM yang pertama adalah kita perlu paham ekonomi informal Indonesia itu kan dominan ya Jadi memang UMKM ini kalau boleh dibilang sudah menjadi praktek yang mainstream gitu jadi arus utama di Indonesia Dan juga biasanya penggeraknya kalau sekarang saya lihat penggeraknya itu selain perempuan juga anak muda Jadi banyak sekali anak muda misalnya yang sekarang cita-citanya bikin UMKM gitu kan Nah strateginya justru kalau menurut saya yang pertama adalah mengarus utamakan ekonomi sirkular ini Jadi saya termasuk orang yang ya kalau misalnya ada bahasa yang lebih sederhana pakai aja bahasa yang sederhana gitu kan Karena mungkin kalau ekonomi sirkular itu orang belum terlalu ini ya apa belum terlalu kebayang gitu Apa sih ekonomi sirkular itu kayak terlalu mengawang-ngawang gitu ya terlalu abstrak gitu rasanya konsepnya Nah saya tuh belajar dari para kepala-kepala sekolah nih yang ikutan workshop Mereka tuh punya cara membuat bahasa-bahasa sendiri dalam ekonomi sirkular Contoh misalnya kan saya menanyakan bapak-bapak kalau misalnya apa kepala sekolah ini Kalau mau ngajarin anak-anak didiknya tentang ekonomi sirkular caranya gimana Nah mereka tuh bikin istilah apa namanya istilah-istilah yang sangat gampang dipahami oleh anak-anak Contoh misalnya dari sampah jadi berkah gitu kan Wah apa dari sampah kan itu meningkatkan apa ya semacam rasa penasaran gitu kan ingin belajar gitu Atau misalnya apa ada istilahnya tadarus gitu kalau gak salah tabungan apa tabungan sampah apa gitu Jadi dihubungkan dan saya kira ini yang penting ya bagaimana sebenarnya ekonomi sirkular itu Jangan hanya saya aja yang menjelaskan gitu tapi kalau untuk strategi UMKM Bagaimana ekonomi sirkular ini juga dibuat menjadi bahasa-bahasa yang lebih sederhana Itu yang pertama Terus yang kedua memetakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Nah kebetulan kita di kajian Menden Sirkular Ekonomi Kita ada peta sirkular sebenarnya dan itu petanya online bisa diakses oleh siapa aja Dan di peta itu kita memberikan ini ya contoh-contoh konkret apa aja yang bisa dilakukan kalau mau menerapkan ekonomi sirkular Jadi dari lima prinsip R itu kita terjemahin Kalau rethink yang bisa dilakukan adalah A, B, C, D, E gitu Terus setelah peta sirkular itu kita juga yang kedua kita punya peta transformasi Artinya perjalanan berubah dari ekonomi linier ke ekonomi sirkular kan pasti butuh proses Kayak ekonomi linier aja kita udah 200 tahun Biasanya kalau untuk berubah itu minimal waktunya butuh yang sama gitu ya Mungkin 200 tahun lagi baru kita betul-betul melihat ekonomi sirkular ini sebagai praktek yang normal gitu kan Tapi bukan berarti gak bisa dimulai dari sekarang Nah saya kira strategi yang berikutnya adalah dengan ya kita disini peran universitas Institusi pendidikan tinggi ini sebenarnya penting untuk merangsang ya Merangsang inovasi-inovasi di level UMKM Jadi mungkin dengan melakukan lomba-lomba atau melakukan apa namanya business competition Tapi yang memang temanya adalah ekonomi sirkular Itu bisa jadi kalau boleh dibilang semacam ini ya motivasi untuk UMKM ini bisa melakukan transformasi sirkular Wah menarik ini karena UMKM itu memang tidak bisa lepas dari ekonomi Indonesia saat ini ya Karena tadi ekonomi informal yang cukup besar mendominasi di ekonomi nasional Indonesia Tadi Mbak Nana juga sudah menyampaikan bahwa ekonomi sirkular ini potensinya besar loh Dari penelitian yang dilakukan oleh Mbak Penas bagaimana bisa meningkatkan GDP Bisa meningkatkan lapangan pekerjaan Berarti kan memang nampaknya ekonomi sirkular ini bisa jadi masa depan dari ekonomi Indonesia Lalu kalau dari perspektifnya Mbak Nana Kira-kira tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia Ataupun masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular ini sendiri Oke Nah kalau dari sisi pemerintah sebenarnya ini kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu Saya habis diskusi gitu ya di satu seminar dengan Narasumber dari Mbak Penas Dan ini juga menarik kita bisa tukar pandangan gitu ya Tentang bagaimana perkembangan regulasi tentang ekonomi sirkular ini di nasional Nah saya kira yang pertama itu adalah sebenarnya ekonomi sirkular itu sudah masuk ke RPGM kita Artinya sudah masuk ke rencana jangka panjang pemerintah Bahkan masuk ke prioritas nomor 6 Artinya pemerintah itu juga sudah aware gitu ya Sudah punya keinginan untuk menempatkan ekonomi sirkular ini menjadi salah satu kebijakan prioritas Tapi dari hasil diskusi itu bisa dilihat sebenarnya biasanya sih ini business as usual Tentangannya itu adalah membangun sistemnya Penegakan hukumnya gitu Jadi rencananya udah ada tapi pelaksanaannya gimana nih Dan pelaksanaannya itu kan kalau kita kerja gak bisa kerja sendiri kan Maksudnya kalau kita mau membuat satu perubahan gak bisa kerja sendiri Pemerintah juga gak bisa kerja sendiri gitu Perlu ada kolaborasi dengan berbagai macam aktor Nah saya kira yang sekarang paling susah adalah membangun ekosistem ekonomi sirkular itu sih Kenapa? Karena kalau misalnya kita kerja sendiri UMKM bikin sendiri sekolah bikin sendiri kampus bikin sendiri gitu ya Perusahaan misalnya bikin sendiri Tapi kalau gak ada jejaringnya ya mandat gitu Contoh paling konkret misalnya di sekolah Mereka itu udah mengajarkan siswanya untuk milah sampah Mereka udah ngajarin siswa-siswanya gitu untuk mengelola zero waste Tapi pertanyaannya adalah ini waste yang udah dikumpulkan Mau disalurin kemana? Iya kan? Dan belum kalau misalnya kita melihat secara nasional Kita juga dihadapkan dengan tantangan ekspor-impor sampah Iya kan? Dimana sebenarnya di Indonesia itu kita punya potensi industri pengolahan sampah Pemilahan sampah Tapi seringkali industri ini terbentrok gitu Dengan impor sampah yang masuk ke Indonesia Yang membuat harga sampah lokal jadi angelok Sehingga di satu sisi kita sebenarnya lagi menguatkan ekosistem Industri sampah di Indonesia Tapi harus bersaing gitu Harus berkompetisi dengan industri global Sehingga saya kira tantangan terbesarnya adalah Bagaimana kita bisa membangun ekosistem ekonomi sirkular itu Yang solid di level nasional Dan itu perlu kerjasama yang sifatnya pentahelix Jadi kerjasama antara universitas sebagai lembaga riset Lalu dengan pemerintah sebagai regulator Lalu dengan komunitas Dengan media gitu ya Dan juga dengan lembaga swasta Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang bekerja di dunia ekonomi sirkular Wah ini memang butuh ada upaya bersama-sama secara kolektif Dari seluruh bagian Indonesia ya Berarti untuk bisa mewujudkan ekonomi sirkular Ini menjadi sistem ekonomi yang berjalan di Indonesia Lalu disini Kalau melihat kondisi saat ini Dan tantangan yang sudah disampaikan Kira-kira saran dari Mbak Nana Baik itu kepada pemerintah Kepada kelompok masyarakat Atau kita semua Dan juga sobat ngalir disini Apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong ekonomi sirkular ini? Oke Mungkin Aduh kalau takutnya kebanyakan ya Sarannya Mungkin kalau misalnya saya kira Ini tergantung siapa yang mendengarkan gitu ya Kalau misalnya pelajar gitu Atau mahasiswa gitu Saya kira mungkin bisa dimulai dengan Melakukan banyak kajian tentang ekonomi sirkular Gitu ya Kenapa? Karena gini Terus terang nih Kajian-kajian mengenai ekonomi sirkular Itu masih banyak didominasi oleh praktek-praktek dunia Dunia utara Negara-negara maju Seperti Amerika Eropa gitu ya Kalau kita cari di Google Scholar Atau di Skopus gitu ya Ekonomi sirkular di negara-negara berkembang Itu masih sedikit kajiannya Nah saya kira Itu yang pertama Kontribusi kita Kita perlu menyuarakan nih Melakukan kajian Tentang ekonomi sirkular Dari pengalaman negara kita sendiri Karena belum tentu loh Apa yang berhasil di Belanda Itu bisa dipraktekan di Indonesia Gitu kan Nah itu Kenapa kajian itu penting Karena jangan sampai Kita ingin mempraktekan suatu hal baik Tapi hal baik itu Gak cocok dengan konteks kita Itu yang pertama Harus kajian Harus research based Activity dulu Terus yang kedua Saya kira Mungkin ini ya Saya gak tau sih Kemarin kita sempat mengadakan Lomba ekonomi sirkular Gitu ya Dan saya tuh Sebagai penyelenggara Cukup kaget gitu Karena ternyata Ada banyak sekali Ide-ide kreatif Dari anak muda Dari UMKM Gitu ya Jadi Kemarin kita bikin Apa Lomba Namanya Circular Voice Itu nanti bisa cek di Sekarang kan mainnya Social media ya Di Instagram Di TikTok gitu Kita bikin lomba itu Kalau pakai hashtag Circular Voice Nanti keluar Dan itu kita pakai Tiga kategori Gitu ya Ada Apa namanya Ada UMKM Ada pemuda Sama ada sekolah Nah yang menarik itu Kayak saya melihat Dari UMKM Gitu ya Banyak juga Yang pemahamannya itu Udah jauh lebih Advance Dan mungkin Lebih tradisional Contoh misalnya Yang salah satu Yang menjadi pemenang itu Adalah dia Tukang servis kompor gas Ya Tukang servis kompor gas Tapi dia cerita Bagaimana Kegiatan servis kompor gas Ini itu ada Kaitannya dengan Ekonomi sirkular Ketika dia secara sadar Memilih Menggunakan Sperpat-sperpat Yang bekas Jadi daripada Membeli yang baru Itu kan masuk Dalam prinsip reuse Gitu ya Terus ada satu juga Yang menarik itu Dari pemuda Jadi salah satu Pemenangnya itu Dia justru Mengkritisi Praktek ekonomi sirkular Dan saya kira ini betul Jadi dia Dari daerah Grobogan Dan dia cerita Dulu di Grobogan Ada program untuk pengolahan Sampah organik Jadi biogas Kan bagus ya Tapi yang menarik adalah Pemuda ini memotret Bagaimana Program pengolahan Sampah jadi biogas Ini jadi mandek Nah ini saya kira Memotret Realita kita Di Indonesia Seringkali ada Inisiatif-inisiatif Bagus Tapi gak berkelanjutan Gitu Tapi harus mandek Gitu kan Itu yang menarik Karena di video itu Pemuda ini cerita Namanya Aknan ya Kalau gak salah Dia cerita Apa yang membuat Akhirnya inisiatif yang bagus Ini menjadi mandek Saya kira itu termasuk video Yang menghantui saya Gitu ya Karena Saya berpikir adalah Jangan-jangan selama ini Kita terlalu fokus untuk Membuat atau memulai Ekonomi sirkular Tapi kita gak mikirin Bagaimana ya Supaya dia bisa menjadi Bertahan atau berkelanjutan Jangan-jangan nanti Yang menjadi tantangan terbesarnya Adalah bagaimana membuat Ekonomi sirkular ini Lestari Kayak gitu Baik Terima kasih banyak Mbak Nana Tidak terasa Kita sudah di penghujung acara Kita sudah membahas Mulai dari Apa itu ekonomi sirkular Sampai kira-kira Apa nih yang bisa Kita lakukan disini Mungkin disini Mbak Nana bisa tutup Dengan sedikit closing statement Terkait dengan Ekonomi sirkular ini Seperti itu Terutama yang di Indonesia Dan mungkin ada pesan Yang ingin disampaikan kepada Sobat Ngalir Monggo Mbak Oke Baik Sobat Ngalir Saya kira Diskusi hari ini Kita bicara tentang Ekonomi sirkular Dan saya kira mungkin Salah satu kontribusi Dari Indonesia Salah satunya Misalnya dari kajian Tentang mundane Circular economy Dimana pesan utama Dari mundane Circular economy Itu adalah Bagaimana kita Mempelajari ekonomi sirkular Bukan sebagai Sebuah teori Yang jauh Di awang-awang Begitu Dan terlalu kompleks Tapi kita mempelajari Ekonomi sirkular itu Sekaligus mempraktekkan Menjadi Apa ya Kalau dibilang Praktek yang sifatnya Sehari-hari Gitu ya Contoh misalnya Bagaimana kita bisa membuat Sampah itu Menjadi berkah Misalnya Atau misalnya Bagaimana kita memikirkan Rethink kembali Apakah Selama ini Kita sudah Mengkonsumsi Dengan baik Atau Atau belum Gitu ya Jadi itu Dan Kalau misalnya Ada yang berminat Untuk diskusi ekonomi sirkular Silahkan bisa nanti Menghubungi saya Atau di podcast Ngalir ini Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Nana Ini Ilmu yang Sangat bermanfaat Sekali bagi Saya Bagi sobat Ngalir semuanya Dan disini Sudah di penghujung acara Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Sobat Ngalir Telah mengikuti Hingga akhir Disini Jangan lupa Follow Media sosial Prodi HIUI Di ir.ui.hc.id Slash connect Terima kasih Terima kasih Mbak Nana Atas kehadirannya Disini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax